Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Kali ini kita akan mencoba memperbaiki Kelat aluminium yang bengkok Seperti ini dengan menggunakan Alat di sekitar kita Oke coba kamera agak Di zoom, nah seperti ini ya ini bengkoknya Coba dari sisi sini Nah kelihatan ya bengkok ya Normalnya seperti ini Ini juga bengkok dikit sih Kalau ini terlalu bengkok Oke gimana caranya biar Aluminium ini Datar seperti semula Cara yang pertama adalah Cara manual ya Manual yang pertama kita menggunakan palu Tapi ini agak bahaya Palunya ini agak bahaya Kalau misalnya kita ketok seperti ini Karena akan membuat dia pecah Oke jadi kita menggunakan kain ya Bisa seperti ini Bisa kita tutupi seperti ini Kalau seperti ini lalu kita ketok Apakah kita enggak tahu ya Yang mana yang mau kita ketok Tapi kita bisa menggunakan kain Atau sejenisnya Biar dia lebih empuk gitu Enggak keras Untuk membuat ini datar Nah seperti ini ya Nah yang perlu kita ketahui bahwa Sifat aluminium ini lebih lentur Daripada besi Kalau ini besi Kalau ini aluminium Kalau untuk besi Itu agak bisa dikerasin Dengan menggunakan palu Tapi kalau ini bisa patah Terus secara kedua Itu kita menggunakan kore Ya kita panasin dulu Baru kita tekan Terus yang ketiga bisa menggunakan ini Ya ini lebih tajam temen Lebih apa panas Jadi hati-hati ya Jangan kelamaan Kalau kelamaan malah ini melebur nanti Melebur meleleh Cara terbaiknya adalah Menggunakan sistem pemanas tadi ya Baik kore api Atau menggunakan ini Kalau kore api saya rasa lama nanti Jadi kita menggunakan ini Tapi apinya kecil Kayak gitu Oke mari kita coba Yang pertama kita nyalakan dulu Gas torchnya Nah seperti ini ya Namun sayang ini Pemantiknya Pemantiknya ini Agak rusak Jadi kita pakai ini aja Nah Gasnya kecil seperti ini Nah baru kita Bakar ininya Dengan menggunakan api Tapi di sebelah sini ada debu ya Jadi perlu kita Apa namanya Bersihkan dulu debu ya Biar Tidak terlalu banyak asap Nah jadi seperti ini ya Pelan-pelan aja Sampai panas Oke Coba kita menggunakan tangan Ya hangat ya Oke coba lagi Kita coba dulu yang Lengkungannya kecil Oke jika sudah kita Matikan dulu Lalu kita ketok-ketok Masih belum terlalu ada hasilnya Coba lagi Kita nyalakan Oke Kita harus bersabar dulu Oke jika dirasa sudah cukup Kita ketok-ketok lagi Oke Sekarang coba Yang Lengkungannya terlalu besar Yang lebih besar Oke Coba tinggi Teman-teman Kita besarkan Kita ketok-ketok lagi Kalau tidak kita tekan Teman-teman Dengan menggunakan Besi ya Oke tidak apa-apa Kita coba lagi aja Oke ternyata Masih belum terlalu panas Coba lagi kita Besarkan Sampai jumpa Oke Saya rasa cukup Coba kita ketok-ketok Teman-teman Oke Oke Ini namanya gak susah Coba saya cari Plut dulu Kameranya gak usah dimatikan Nah ini dia Saya sudah menemukan Plut Nah jadi Plutnya ini yang kita Ketok-ketok Oke Coba kita nyalakan lagi Ketok-ketok Ketok-ketok selamat menikmati 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 oke mantap baik itu tadi tutorial cara meluruskan aluminium yang bengkok mudah-mudahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh